Sejak awal ku memulai menjadi seorang pecinta kereta api, disinilah tempat aku mengenalnya. Stasiun Jati Negara. Pada tahun 2012, stasiun ini nampak seperti biasanya. Penumpang yang sibuk naik kereta, pendagang asongan yang berjualan, hingga pengamen yang mengwarnai suasana stasiun ini. Stasiun ini adalah stasiun transit untuk menuju stasiun Pasar Senin maupun Manggarai. Selain itu, stasiun ini dilewati kereta api jarak jauh maupun menengah. Dan stasiun ini memiliki dipo lokomotif, yaitu dipo Jati Negara. Dan stasiun ini memiliki 4 peron. Salah satu peronnya itu kecil yang terdapat di jalur 2. Pada saat itu, terdapat sisi lain stasiun yang dimana stasiun ini tidak pernah sepi oleh sekelompok anak muda tanggung pecinta kereta, katanya. Sekelompok anak muda ini selalu berkumpul di ujung peron stasiun. Di sinilah saya memulai mempertanyakan kepada diri saya sendiri, untuk apa mereka ramai di sini. Ternyata mereka itu mencari sebuah spot foto kereta api yang bagus dan sharing tentang kereta api. Yang dimana foto tersebut mereka simpan dan mereka share pada grup mereka. Keinginan tahu ku merasa bergejolak. Akhirnya aku mendekati sekelompok itu untuk bertanya-tanya. Mereka pun menyambut baik saya dengan mengajak saya ikut dengan mereka untuk mencari spot foto yang bagus di stasiun Jatin Negara. Tetapi sayang, waktu saat itu HP saya tidak memiliki kamera yang bagus. Ya kalau dibilang sekarang itu 3GP. Seling waktu berlalu, setiap waktu libur sekolah saya selalu bermain ke stasiun Jatin Negara. Dan bertemu dengan sekelompok-kelompok pecinta kereta api lainnya. Waktu saat itu, tidak ada larangan untuk mengambil foto atau mencoba menaiki lokomotif saat sedang langsir. Karena saat itu belum ada keamanan yang ketat. Waktu saat itu, hari-hari di dalam hidupku sangatlah berwarna. Karena setiap libur sekolah aku memiliki kegiatan ini, memiliki kegiatan yang sangat senang untuk diri saya. Melihat kereta lewat, melihat lokomotif langsir, dan berbincang hangat kepada masingis yang ramah. Tahun ke tahun, aku pun mulai dewasa dan stasiun Jatin Negara ini sudah mulai dilakukannya perbaikan besar-besaran. Pada tahun 2018, disinilah hari-hariku sudah tidak mulai berwarna kembali. Karena kemana stasiun mulai ketat dan tidak seperti dulu. Mengambil foto, kereta api tidak boleh sembarangan, harus mendapatkan izin dari pihak terkait. Selain itu, sekelompok yang saya temui waktu dulu sudah mulai berkurang. Ya, mungkin sekarang sudah mulai bekerja. Tidak seperti dulu yang selalu hadir waktu saat libur sekolah, saat ini stasiun Jatin Negara mulai sangat elit. Dan anak-anak kecintaan kereta api sulit berkumpul di stasiun ini dikarenakan banyaknya penjagaan di setiap ujung peror. Tetapi walaupun seperti itu, saya sangat bangga karena stasiun ini yang dulunya kurang tertip dan banyak cerita di ujung peror bersama kecintaan kereta api. Kini stasiun Jatin Negara mulai tertip dan kenyamanannya mulai diperhatikan. Hingga saat ini stasiun Jatin Negara sangatlah rapi dan terbilang stasiun elit karena memiliki lift dan dua lantai. Ya, mungkin sampai sini saja cerita yang saya ceritakan kepada Anda. Awal mula saya menjadi pecinta kereta api di stasiun Jatin Negara. Terima kasih. Jangan lupa di like, komen, share, dan di subscribe. Mungkin cerita Anda lebih menarik dari cerita saya. Tolong kasih komentarnya. Thank you for watching. Jangan lupa di like, komen, share, dan di subscribe. Terima kasih. Jangan lupa di like, komen, share, dan di subscribe. Jangan lupa di like, komen, share, dan di subscribe.